Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali sahabat channel UKM Online Di video hari ini kita akan membahas tentang Riset Target Audience Ini adalah sebuah skill atau keterampilan yang harus Dimiliki bagi setiap pemilik bisnis Kalau ingin mencapai kesuksesan Kesuksesan dalam beriklan Jadi pertama kali yang harus Anda lakukan saat mulai beriklan Anda harus melakukan riset audiens terlebih dahulu Karena ini adalah Hal paling penting pertama yang harus Anda lakukan Anda perlu menemukan Buyer persona Atau siapa sih orang yang mau membeli produk saya Kalau Anda tidak lakukan ini Maka secara otomatis Anda menentukan target audiens itu Pasti berdasarkan asumsi Nah jika Anda menentukan target audiens Berdasarkan asumsi Dijamin iklan Anda akan gagal Ya Karena inilah kebanyakan yang dialami oleh Para pengiklan Pengiklan-pengiklan yang biasanya bonsos Sebab utamanya adalah Salah dalam menentukan target market Salah dalam memilih target audiens Ya maka Melakukan riset target audiens Saat mulai Atau saat mau beriklan Ini sangat penting Biaya iklannya tinggi Itu juga salah satu indikasi Salah dalam menentukan target market Kalau kita Telah memilih target audiens dengan tepat Yang tentunya dengan melakukan riset target audiens terlebih dahulu Ini adalah salah satu contoh hasil iklan yang bagus Ya ini adalah Iklan untuk mendapatkan lead Ya Anda lihat sendiri ini hasilnya sangat bagus ya Dan ini luar biasa banget Sebenarnya caranya sangat mudah Untuk melakukan riset target audiens ini Tapi kemungkinan Banyak yang tidak tahu caranya Atau juga memang males untuk melakukannya Jadi Dalam menentukan target audiens Ketika mau beriklan itu Hanya sekedar asumsi Ya hanya sekedar asumsi Tidak melakukan riset terlebih dahulu Ya Nah disini saya akan tunjukkan Ya Gimana sih cara Untuk riset target audiensnya Ya Jadi kita akan meriset Untuk mencari tahu atau menemukan Siapa target audiens Anda Ya Yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda harus menemukan Profil demografi dari Target audiens Anda Ya Di profil demografi ini Itu berkaitan dengan Umur Profesi Gender Dan tempat tinggal Anda harus kenali dulu nih Dan cari mereka lebih dalam Profil mereka Karena ini adalah target market Anda Jadi Anda harus tahu umurnya Profesinya Jenis kelaminnya apa Dan lokasinya di mana Ya Lokasi tinggalnya itu di mana Jadi Anda harus benar-benar detil Anda harus kenali mereka lebih lanjut Tentang profil dari Audiens Anda Ini sangat penting banget Karena dengan ini Anda akan tahu Orang-orang ini tipenya seperti apa Dan ini semua nantinya bisa di targeting di Facebook Ads Ya Bisa kita targeting disini Jadi Anda harus Breakdown Anda cari Dan Anda harus ketahui Ya ini sangat penting banget Anda harus Temukan dulu Ya Profil demografi dari Target audiens Anda Selain profil demografi Ada juga yang namanya profil Psikografi Nah ini berkaitan dengan Gaya hidup Cara berpikir Kondisinya Dan kekhawatiran Atau Problem-problem mereka Yang berkaitan dengan Produk Anda ya Misalnya Produk yang Anda jual adalah Produk diet Maka masalah-masalah Apa yang mereka hadapi Misalnya seperti Obesitas ya Takut Kegemukan Ya Jadi yang berhubungan dengan Produk Anda Anda harus tahu semua Ketika Anda mengetahui profil Psikografi Audiens Anda Nantinya Anda bisa Meng-create iklan Atau Pesan marketing yang pas Dengan mereka Pesan marketing yang tepat Untuk mereka Ya Gak ngasal kita membuat Pesan marketingnya Kita gak ngasal membuat Copywritingnya Lalu selanjutnya Yang penting juga adalah Apakah mereka mampu Dan mau membeli Jadi ada Apa A bill to buy Dan willingnya Ya Harus ada itu Misalnya Penjualan Anda adalah Kaos atau Kemeja anak Untuk umuran 6-10 tahun Kan gak mungkin Anda mengetahui Anak-anak Ya Tentunya Anda harus mengetahui Orang tua Orang-orang tua Yang memiliki anak Di saran 6-10 tahun Jadi Anda juga harus mengetahui Apakah mereka mampu Dan mau membeli Ya Target audiens Anda itu Audiens Anda itu Apakah mereka Mampu Dan mau membeli Jadi lakukanlah Riset audiens seperti ini Ya ini sangat mudah banget Yang penting Anda mau Ya Dan cara terbaik Untuk Riset audiens ini Riset target audiens ini Anda bisa lakukan Dengan teknik Wawancara Ya bisa Anda lakukan Secara online Maupun Offline Untuk riset audiens Orang yang paling bagus Untuk diwawancari adalah Yang pertama ya Target pasar potensial Anda sendiri Nah selain Salon audiens Anda juga bisa Mewawancarai Pengikut setia Atau Orang-orang yang sudah Pernah membeli produk Anda Atau orang-orang yang sudah pernah Mengkonsumsi produk Anda Mengkonsumsi produk Anda Nah itu juga Sangat bagus untuk Anda Wawancarai Mewawancarai mereka Itu akan membantu Anda Mendapatkan insight Mendapatkan wawasan Tentang apa yang Membuat mereka tertarik Dengan Konten Atau produk Anda Apa yang mereka sukai Dan bagaimana Anda Dapat terus Mempertahankan Melahankan Minat mereka Jadi sangat bagus Anda mewawancarai Langganan Anda Atau orang-orang yang sudah pernah Mengkonsumsi produk Anda Ada juga satu lagi ya Selain dari yang dua kategori tadi Anda bisa wawancarai Dari para ahli atau Influencer Jadi industri Atau di bisnis Yang relevan dengan Konten Anda Atau iklan Anda Itu bisa wawancarai mereka Meskipun Ini cukup sulit ya Untuk yang ketiga ini Karena yang Untuk kategori pertama Dan kategori kedua pun Biasanya orang Apa Males melakukannya Anda bisa pilih Kategori mana Yang paling mudah Untuk Anda Dan gunakanlah Dengan teknik wawancara Dan ini juga Perlu diingat Ya bahwa Reset audience Ya Adalah proses yang Bersenambungan Jadi Anda nantinya Nggak usah ragu Untuk terus menjalin Interaksi dengan Audience Anda Dan terus mencari Masukan dari Berbagai sumber Untuk meningkatkan Konten Anda Nah ini adalah Contoh Tipe-tipe karakter Hasil dari Riset target audience Dan disini Kasusnya adalah Product diet Ya Product diet Calon audiensnya Adalah ibu-ibu Jenis kelaminnya Tentu perempuan Usianya 35-50 tahun Lokasi di Jakarta Surabaya Semarang Palembang Bandung Ya Profesinya adalah Ibu rumah tangga Dan Manager Nah ini adalah Apa Profil demografi Ya profil demografi Sedangkan yang Bawahnya Yaitu suka ke salon Suka nge-gym Atau fitness Suka jalan-jalan Sering buka situs Kecantikan dan kesehatan Takut dengan penyakit diabetes Takut obesitas Ini adalah Apa Profil Psikografi Ya Makin banyak orang Yang Anda wawancarai Dan makin detil Informasi yang Anda Dapatkan Maka itu makin bagus Ya Nah kemudian Ada lagi Nah ini Ini sama Ya Untuk produk diet juga Salon audiennya adalah Mahasiswi Usian apa Jenis kelaminnya Tentu perempuan Profesi mahasiswi Usia 18 Sampai 25 tahun Tinggal di Lokasinya Di Jakarta Lampung Bogor Tangerang Ini profil Demografi Dan ini adalah profil Untuk Profil Psikografi Nah Kesalahan umum Yang dilakukan oleh Para pengiklan Adalah Mereka menentukan Target audien itu Berdasarkan asumsi Ya Menghayal Jadi Tidak benar-benar Melakukan riset Target audien Jadi ketika Menentukan Target audien Asal-asalan saja Ya Asal-asalan saja Akan dijamin Iklan-iklan seperti ini Ya Iklan-iklan seperti yang Apa Tanpa Meriset target audien Itu biasanya 90% gagal Ya Itu kesalahan pertama Jadi Tidak melakukan riset Jadi Berdasarkan Asumsi Ini Kesalahan umum Yang pertama Kesalahan umum Yang kedua Itu Data yang Dikumpulkan Kurang Ya Misalnya Ada yang Membeli produk diet Anda Umuran 25 Sampai 30 tahun Anda Langsung Berasumsi Kalau Target Product Atau target Bisnis saya Ini adalah Umuran 25 Sampai 30 tahun Ya Ketika Anda Spend iklan Ketika Anda Mulai beriklan Ternyata Tidak sesuai Dengan ekspektasi Anda Ya Malah Gagal Nah Karena Apa Data yang Dikumpulkan Kurang Maka Lakukanlah Seperti Apa Yang Sudah Saya Jelaskan Ini Yang Pertama Anda Temukan Profil Demografi Dari Audiens Anda Yang Kedua Anda Temukan Juga Profil Psikografinya Jadi Anda Harus Benar-benar Mendapatkan Semuanya Ini Dengan Detail Anda Harus Kenal Mereka Lebih Lanjut Tentang Profil Profil Dari Audiens Anda Oke Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Agar Anda Tidak Ketinggalan Konten Terupdate Dari Channel UKM Online Sampai Sampai